Al-Fatihah Ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hambanya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Alhamdulillah kita diberikan hidayah dari sejak lahir Kita dalam keadaan muslim, orang tua kita juga muslim Itu nikmat yang luar biasa besar Dan juga kenikmatan yang lain Ya ini nikmat sehat wa lafiyat Sehingga dengan nikmat sehat wa lafiyat ini kita dapat berkumpul di salah satu rumah Allah ini Di Mesir Al-Fatih dalam rangka menghadiri taman surga Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita tahu keutamaannya sangat besar sekali Kalau di dalam hadith itu disebut dengan harapan fikir atau taman surga Yang para sahabat itu bingung Ya Nabi kita masih hidup di dunia Masa ada taman surga di dunia Kita kan belum mati Kita belum maafat Nabi Oh ada ya surga di dunia Maka Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat Ada taman surga di dunia Yaitu halakwa zikir Halakwa zikir Para ulama menafsirkan Yang tadi Imam Kurtubi Halakwa zikir itu di dalam halakwa zikir tersebut Dibahas halal dan haram Menurut ulama yang lain halakwa zikir itu Adalah di dalamnya dibahas halal dan hadith Nabi Dan masih banyak lagi definisi-definisi Atau pengertian-pengertian halakwa zikir Yang disampaikan oleh para ulama Nah termasuk bapak-bapak Saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini Termasuk menghadiri taman surga Termasuk menghadiri halakwa zikir Yang Nabi Muhammad SAW Menghancurkan agar kita mampir di dalamnya Kita mampir dan ternyata bukan sekitar mampir Nabi juga menghancurkan untuk Menikmati hidangan yang ada di dalamnya Menikmati hidangan yang ada di dalamnya Maksudnya adalah Apa-apa yang disampaikan oleh para guru Oleh para ustaz Itulah hidangannya Didengarkan Disimak Nah itu hidangan Yang sungguh nikmat Nah jamai dirahmati Allah SWT Inilah salah satu dari langkah nyata Untuk bisa berjumpa dengan keluarga besar Di dalam janahnya Allah SWT Jadi meskipun sederhana Meskipun seperti ini Ketahuilah bahwa ini langkah nyata Buat kita semuanya Agar kelak nanti setelah kita wafat Bisa berkumpul bersama keluarga besar Di mana? Di surga Keluarga besar loh Keluarga besar Bukan keluarga kecil Kalau keluarga besar itu ada ke atas Ada ke bawah Kalau ke atas Kita lihat ada ayah Ada ibu Ke atasnya lagi Ada kakek Ada nenek Ke atasnya lagi Ada buyur Ke atasnya lagi Ada wareng Ke atasnya lagi Ada udeg-udeg siwur Itu ke atas Terus kita lihat ke bawah Ada anak Ke bawahnya lagi Ada cucu Ke bawahnya lagi Ada anaknya Cicet Ke bawahnya lagi Ada cucunya cicet Ke bawahnya lagi Ada cicetnya cicet Itu disebut dengan keluarga besar Langkah nyata yang kita lakukan Mengarah ke sana Bisa berkumpul dengan keluarga besar Di janahnya Allah Langkah nyata Salah satunya adalah Menghadiri halakwa pikir Sebelum kita Menuju Taman surga Yang sesungguhnya Yang tidak heran Kita hadiri Terlebih dahulu Taman surga Yang ada di dunia Seperti ini Halakwa pikir Dan yang sejenisnya Begitu jaman yang di Rahmatullah Kalau masuk surga Barang-barang keluarga besar Itu gambarannya Yang belum pernah ketemu Buyut Belum pernah ketemu Cicet Misalnya Nanti Allah berjanji Akan Mempertemukan Akan Menggabungkan Kita semuanya Dengan keluarga besar Betapa Nikmat jamaah Nanti kita kenal Sama Keluarga besar kita Dari atas Ataupun Dari bawah Masya Allah Inilah hal Kalau Dikir Taman surga Yang diperintahkan oleh Nabi Untuk Mampir Dan menikmati Hidangan yang ada di dalamnya Selamat menikmati Selamat menikmati Hidangan yang ada di dalamnya 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 Hidangan yang ada di dalamnya